Raja pertama Israel bernama Saul Saul ketiga anaknya dan keluarganya mati dalam peperangan melawan Filistin Setelah Saul mati, Daud diangkat menjadi raja atas Israel Daud merebut kota Yerusalem dari orang Yebus Sejak saat itu, Daud tinggal di Yerusalem yang disebut juga sebagai kota Daud Dalam semua keberhasilannya, Daud tidak sendirian Daud didampingi oleh para pahlawan gagap perkasa yang setia membantunya Mereka mulai berkumpul sebelum Daud menjadi raja dan masih dikejar-kejar oleh Saul Setelah itu, semakin banyak pahlawan gagap perkasa yang mendampingi Daud dalam memenangkan banyak peperangan Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem Sebelum ada raja Israel, tabut Allah sempat diambil orang Filistin Namun, orang Filistin mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel Sejak itu, tabut Allah tinggal di Kiryat Ye Arim untuk waktu yang sangat lama dan tidak ada yang mengindahkannya Daud ingin memindahkan tabut Allah ke Yerusalem Awalnya terjadi bencana dalam perjalanan Pengawal bernama Uza mati karena memegang tabut Allah dan tidak menghargai kekudusannya Daud tidak melanjutkan membawa tabut Allah Tetapi menyimpang dan membawa tabut Allah ke rumah Obed Edom Tiga bulan kemudian, Daud melanjutkan perjalanan memindahkan tabut Allah dari rumah Obed Edom ke Yerusalem Daud sangat menjaga kekudusan dari perjalanan ini Perjalanan disertai perayaan besar dengan diiringi nyanyian, tarian, dan musik untuk Tuhan Daud juga mempersembahkan korban domba dan lembu kepada Tuhan Setelah sampai di Yerusalem, tabut Allah diletakkan di kemah yang disiapkan Daud Daud pun menetapkan orang-orang yang bertugas untuk beribadah di kemah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!